Nah untuk hari ini sebelum kita memulai semuanya nih Bu Dhani akan membawakan materi tentang yang merencanakan bisnis UMKM disabilitas. Jadi selamat mengikuti ya. Semoga apapun yang nanti disiar sama Bu Dhani bisa bermanfaat buat semuanya untuk membangun bisnis UMKM disabilitasnya tentunya. Di sini juga ada Mbak Astrid juga nih salah satu pendamping pengajar nanti pada saat pelatihan. Dan nanti lagi kita akan langsung mulai aja untuk kelasnya, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mega. Selamat sore semua. Gara-gara tempat saya ikut hilang. Senang sekali nih ketemu dengan kelihatannya banyak ibu-ibu gitu ya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti setiap proses yang ada karena setiap pertemuan topiknya berbeda. Nah sehingga harapannya kita akan bisa bersama-sama mendapatkan berbagai informasi dan kita akan tumbuh bersama-sama. Kenapa saya sampaikan tumbuh bersama-sama? Karena memang kita akan saling support untuk bisa apa yang kita harapkan di dalam pengembangan UMKM disabilitas ini akan bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi hari ini topik awal yaitu merencanakan bisnis UMKM disabilitas ya. Nah kita memang tadinya mengambil malam tapi ada usulan-usulan bagaimana kalau sore saja. Karena nanti biar bisa fix waktunya sehingga bisa lebih optimal untuk melibatkan ketika adik-adik atau bapak ibu yang harus mendampingi teman-teman atau adik-adik disabilitas gitu ya. Mungkin sebagian sudah kenal saya tapi belum semua kenal saya. Perkenalkan nama saya Endang Retno Wardani. Saya biasa dipanggil Dhani. Atau sebagian dari bapak ibu mengenal saya namanya Endang. Mau dipanggil Endang, mau dipanggil Dhani sama aja gitu ya. Nah background saya dari psikologi. Saya masih setia dengan profesi sebagai psikolog hingga saat ini karena saya masih praktek. Tapi saya mengambil program S2 dengan S3 saya lebih mengambil spesialisasi yang ada kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Dan saya menyelesaikan untuk S3 saya dan memang saya interes banget untuk mendalami masalah manusianya untuk bidang yang berhubungan dengan UMKM. Dan saya adalah praktisi sebetulnya karena saya menjalankan profesi psikologi sebagai psikolog beregistrasi. Jadi teregister di dalam hal ini. Dan saya sendiri sebetulnya juga mengelola usaha saya mandiri. Jadi pengalaman yang saya bagikan juga erat kaitannya dengan memulai suatu usaha pada balik ke sekitar 32 tahun yang lalu ketika mengawali usaha sampai dengan saat ini. Dan saya masih berprofesi sebagai konsultan yang tidak jauh dari manusianya yaitu konsultan sumber daya manusia. Saat ini saya memimpin satu unit usaha di bawah Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Saya sebagai Managing Director untuk Positive Psychology Development Center. Yang menyelenggarakan berbagai program pelatihan, berbagai program konsultasi, dan berbagai program yang terait dengan riset. Dan saya juga masih aktif pada peran sebagai profesi produktivitas. Saya terlibat di dalam Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia yang digagas oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan. Jadi ini adalah badan yang mandiri, tetapi fokus hanya kepada pengembangan produktivitas. Kemudian saya juga masih aktif sebagai peneliti, selanjutnya adalah terkait dengan sumber daya manusia juga. Dan saat ini saya memegang sertifikat baik itu dari BNSP ataupun dari yang lainnya. Dari BNSP yaitu sebagai trainer, asesor, manajemen SDM, pendamping UMKM, dan konsultan untuk bimbingan konsultasi produktivitas. Dan saya memiliki sertifikasi juga untuk gamification, yaitu desain game yang peruntukannya adalah untuk kepentingan di dunia bisnis maupun sumber daya manusia. Saat ini saya juga memegang sertifikat untuk ISO untuk Change Management. Reattach, reattach itu adalah program terapi yang biasanya saya akan gunakan di dalam hal ini untuk membantu yang membutuhkan support di dalam penyelesaian problem secara psikologis. Dan pendekatan reattach ini melalui proses berdasarkan riset neuropsykologi. Dan saya masih sebagai praktisi juga untuk profesional hipnoterapis. Jadi itu adalah saya. Bapak Ibu bisa ketemu dengan saya tentunya di grup WA UMKM Risabilitas. Jadi mudah-mudahan program yang kita awali ini merupakan awal dari rangkaian program UMKM Disabilitas. Nah Bapak Ibu, kalau saya melihat dari background Bapak Ibu sekalian sangat beragam sekali. Maka dari itu pertemuan yang pertama ini, kita ingin banyak diskusi sebetulnya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan UMKM itu sendiri untuk mengawali segala sesuatu dengan pemikiran yang benar-benar merujuk kepada pemikiran sebagai nantinya pelaku usahanya sendiri. Karena otomatis ketika Bapak Ibu mendampingi bisa putra-putri, bisa saudara, bisa siapapun, Bapak Ibu lah sebetulnya yang menjadi motor di dalam gerakan UMKM ini. Nah ini adalah fakta Bapak Ibu. Bahwa sampai dengan saat ini, sebetulnya pelaku usaha UMKM itu jumlahnya sampai dengan 2019 adalah 65,5 juta pelaku usaha. Dan dari waktu ke waktu berkembang. Nah sekarang ternyata berkembang sekali proses bisnis yang ada. Jadi yang dulu hanya bisa diakses langsung gitu ya, tapi sekarang banyak sekali kemudahan. Seperti contoh saat ini Bapak Ibu, program pelatihan ini menggunakan teknologi dengan zoom. Sehingga kalau kita lihat, kita bisa tetap muka tanpa batas dari belahan manapun. Nah sehingga peluang di dalam bisnis pun sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengakses berbagai aplikasi marketplace seperti yang Bapak Ibu lihat. Mungkin Bapak Ibu familiar ya. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, OLX, Blibli dan seterusnya. Semua ini adalah marketplace yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, bagaimana kita memandang usaha ini ya. Karena kita memulai. Saya ingin dengar nih dari Bapak Ibu suaranya dari Bapak Ibu ya. Saya ingin dapat satu atau dua orang peserta yang bisa mungkin mengomentari. Membangun bisnis dari pandangan Bapak Ibu seperti apa sih? Boleh langsung unmute dan kemudian menyampaikan langsung ya. Permisi saya Ibu. Boleh silahkan. Saya manggilnya Ibu siapa nih? Tira aja soalnya masih mahasiswa. Oh masih mahasiswa. Mbak Tira boleh. Silahkan. Baik sebelumnya saya perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yudhis Tira Yusuf, biasanya dipanggil Tira dari kota Palopo, Sulawesi Selatan. Wah senang sekali dari Palopo. Salam kenal. Ya Mbak Tira gimana kira-kira membangun bisnis? Saya sekarang mahasiswa dan saya sudah mencoba membuka usaha sejak 2018 yaitu usaha make up. Dan cara membangunnya itu butuh niat dulu, niat, keberanian. Keberanian. Oke. Terutama modal. Oke. Jadi modalnya niat, keberanian, dan modal sendiri secara finansial ya? Iya Bu. Oke baik. Oh iya Bu Kolan bilang butuh modal, butuh produk, butuh pemasaran. Betul banget Bu Kolan. Nah kalau dikaitkan dengan disabilitas nih. Membangun bisnis, disabilitas untuk bisa mandiri. Apa yang kebayang oleh Bapak Ibu? Kelas disabilitas kita akan ada dua kelompok nih. Dengan masuknya Bapak Ibu yang disabilitas, namun masih punya kapasitas konseptual yang baik. Nanti kita juga akan berikan tambahan-tambahan untuk pengembangan UMKM-nya. Dan Bapak Ibu pendamping pun boleh ikut di dalam program-program tambahannya. Tetapi yang kita akan coba kembangkan adalah yang disabilitas baik itu dengan maupun tanpa gangguan kognitif. Tapi jika mereka punya gangguan kognitif ataupun emosional, sering sekali kata-kata kemandirian ini menjadi sesuatu yang rasanya sulit. Tetapi sebenarnya bisa ya. Mandirinya untuk apanya, itu yang nanti akan kita bahas lebih jauh Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu? Stepnya adalah nanti sesudah pelatihan ini, Bapak Ibu kita akan ada kelanjutan di dalam pelatihan untuk keterampilan pada adik-adik disabilitas. Maka Bapak Ibu akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi beberapa keterampilan yang akan kami berikan. Tapi kalau Bapak Ibu adalah disabilitas yang punya usaha sendiri seperti Mbak Tira tadi, silakan untuk bisa membuat perencanaan. Usaha yang ingin dikembangkan seperti apa. Dan kemudian nanti pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan untuk mensupport Bapak Ibu, itu akan dijalani untuk melatih keterampilan teknisnya. Dan kemudian Bapak Ibu tuangkan di dalam rancangan untuk diri Bapak Ibu sendiri. Tetapi di dalam proses ini, butuh sekali ada kesepakatan. Kesepakatan apakah dengan disabilitas butuh kesepakatan? Jawabannya iya Bapak Ibu. Jadi setiap kali Bapak Ibu memperkenalkan tahapan bersama dengan mereka, maka Bapak Ibu perlu sekali secara visual menyampaikan. Rencana kita apa? Kita akan buat misalnya koster tiap hari tiga. Maka itu adalah planning-nya. Baik. Nah, saya rasa Bapak Ibu sekalian, karena juga sudah maghrib ya, sudah masuk waktu maghrib, di jam saya sih sudah setengah tujuh kurang sepuluh, benar nggak ya? Ya, benar. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, program disabilitas ini memang terbuka untuk mereka yang ingin terlibat. Dan ke depannya tentu harapannya Bapak Ibu bisa mengikutinya, baik itu sebagai pendamping. Dan kalau Bapak Ibu pendamping, mohon untuk bisa melibatkan putra-putri atau siapa yang Bapak Ibu kenal yang disabilitas bersama dengan keluarga yang bisa mendampinginya. Supaya proses ini bisa, mereka bisa mengambil manfaat, karena terutama nanti ketika pengelolaan untuk manajemen keuangan dan manajemen produksi, latihan itu akan diberikan dan akan diterapkan langsung bersama dengan adik disabilitasnya. Oleh karena itu, harapannya Bapak Ibu yang mendampingi akan ikut serta mendampingi. Tapi bagi para pendidik atau mereka yang punya komunitas, silakan untuk ikut bergabung. Supaya nanti bisa juga membantu di dalam proses. Karena proses ini tidak berhenti hanya pelatihan, tapi sampai proses produksi dan penyalurannya, maka paket UMKM ini dibuat lengkap. Tidak hanya dari sisi bagaimana mempraktekan, tapi juga mempraktekan dari produksi sampai dengan pengelolaan pemasarannya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bu Mega. Ya, terima kasih. Ini masih bertahan 27 orang. Biasa pada semangat Bu Dhani. Mudah-mudahan semangat ini terus berlanjut di setiap pertemuan dan semakin bertambah. Ini waktunya sudah mau selesai, tapi untuk diskusi akan tetap bisa dilanjutkan. Jadi, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih punya pertanyaan, yang masih ganjel, boleh nanti dilanjut di WA. Terkait untuk pengiriman dan bahan-bahan, itu nanti akan tetap kami sediakan. Dan itu free, gratis semuanya. Tinggal kirim ke saya saja nanti alamatnya dan jumlah kebutuhannya. Terkait dengan pelatihan juga tadi sudah dijawab oleh Ibu Dhani. Mudah-mudahan, tadi ada yang baru masuk juga soalnya Bu belum lama. Mungkin buat teman-teman yang tadi belum sempat dengar dari awal, nanti ada beberapa cuplikan dari tayangan ini juga akan tayang juga di Youtubenya CSR Sinar Mas Len. Mungkin bisa disimak di situ. Mungkin seperti itu ya, Bapak-Ibu. Terima kasih untuk semuanya, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Jumat depan. Nanti untuk materinya saya siar lewat WhatsApp dan Instagram di SML UMKM Center. Terima kasih semua. Segera terima kasih. Kita menanggapi Ibu Ina tadi terkait dengan guna Netra. Bisa saja mungkin kalau menyalurkan untuk pemasarannya, barangkali kita bisa bantu gitu ya Bu. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.